Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masak kare racungan yang pertama yang perlu disiapkan adalah bahan-bahannya satu ruas jahe 7 butir cabai kecil atau sesuai selera 7 siung bawang putih 3 buah cabai besar 4 siung bawang merah satu ruas kunyit tiga lembar daun jeruk jangan lupa empat butir kemiri kita ulek sampai halus bisa pakai blender kalau kalian males buat mu lcak nya ừ ừ ừ hai 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 is ừ ừ ừ ừ ừ selamat menikmati tambahkan garam, gula dan penyedap rasa atau kalian bisa tambahkan kaldu jamur kalau kalian suka setelah halus kalian siapkan penggorengan dan tuang 3 sendok makan minyak goreng setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan jangan lupa 2 ruas serai kita tumis sampai wangi kita goreng sampai wangi sampai aromanya benar-benar keluar sambil kalian menunggu jangan lupa subscribe like dan komen ya kalau sudah aroma rempahnya keluar tambahkan sedikit air lalu kita masak lagi sampai benar-benar wangi kita masukkan racungan yang sudah kita cuci bersih kita aduk rata dengan bumbu yang sudah kita masak tadi kita tambahkan air kita tambahkan air jangan lupa ditutup dan kita masak sampai berubah warna setelah berubah warna kita siapkan santan kira-kira 100 ml bisa pakai santan instan yang ada di tuku-tuku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita masukkan santan kita tunggu sampai mendidih tidak perlu terlalu lama karena rajungan ini kalau masak terlalu lama rasanya jadi kurang enak setelah mendidih rajungan siap untuk dihidangkan terima kasih